Halo guys, jumpa lagi di channel saya ya Di channel Wongdi Soapingin Sinau Oke, pada kesempatan kali ini kita review sound hajatan lagi ya Untuk pada kesempatan kali ini kita review dari Rush Audio Sound System Kali ini dapat job hajatan tapi tanpa hiburan ya Jadi untuk operator sound systemnya berada di luar Karena tanpa hiburan, tanpa panggung guys Oke, kita sepil tipis-tipis untuk aksesorisnya Di sini ada Pass Line 48P Kemudian ada Equalizer dari Pview Dan juga ada Efek Vokal Analysis Microreform 4 Kemudian ada Equalizer GPX 231 Kemudian untuk powernya ada Power 4 Channel dari Wisdom Kemudian ada Power AXL Audio untuk serinya A10 Ada juga Power A10 ini kelas TD F16000 Dan bawah H disini ada panel power ya Panel Jenset ya Untuk supply dayanya guys Oke, untuk lebih dekat kalian bisa saksikan untuk seri dan juga Bentuknya ya guys ya Untuk dari sound system Rush Audio Sound System ini guys Oke guys Kemudian untuk mixernya sendiri Disini pakai mixer Soundcraft LX7 ya Untuk tampilannya seperti ini guys Nah ini ada mixer Soundcraft LX7 guys Oke untuk mixer Soundcraft LX7 ini Untuk panel input dan outputnya berada di belakang ya guys ya Jadi disini tersedia banyak sekali Ada input, ada line in, ada direct out Dan juga ada input mic guys Jadi tersedia per channel itu ada 4 kontrolnya guys Oke guys Untuk buangannya sendiri disini dibagi 2 ya Jadi persisi itu menggunakan 2 buah box subwoofer 18 in model box Dina Kemudian ada low pack menggunakan 15 in Dan juga line array ada 2 unit itu menggunakan 10 in plus tweeter guys Untuk Rush Audio ini Kemudian untuk yang sisi satunya itu berada di sebelah kanan Jadi ini tatanan yang unik ya guys ya Beda dari sound yang lain Semisalkan sound yang lain itu 5000 watt itu dijadikan 1 Ini dipecah jadi 2 guys Kanan kirinya taruh guys Oke dan ini untuk yang sisi satunya ya guys ya Jadi yang satu tadi berada di sebelah kiri taruh Yang ini berada di sebelah kanan taruh Jadi bentuknya kanan kiri seperti ini ya guys ya Untuk model box dan juga tatanan speaker sama ya Pakai 18 in box Dina 2 unit Low pack 1 unit Dan midline midhike 5 Eh sorry Midhike 10 in plus tweeter itu 2 unit guys Oke guys kita tengok untuk genset yang dipakai Rush Audio Sound System kali ini ya guys ya Nah disini menggunakan gensetnya punya Ea Delia ya guys ya Disini ini pakai odong-odong balap ya Ini odong-odong balap disini pakai sudah model geretan ya Nah kita tengok untuk lebih dekat odong-odong balapnya guys Radiatornya sudah include ya guys ya Kecil di atas ini untuk radiatornya guys Oke guys untuk data spesifikasi Disini menggunakan dinamo 12kw 3 pas ya guys ya Jadi ini 12kva 3 pas guys Kemudian untuk dieselnya disini menggunakan diesel Changva ya guys ya Untuk PK-nya saya kurang paham Tapi ini kira-kira antara 20kw sampai 24kw ya guys ya Kalau yang lebih paham silahkan komentar di kolom komentar guys Berapa PK untuk dieselnya Oke guys kita sepil tipis-tipis untuk suara odong-odong ya guys Oke guys demikian dulu untuk video dari saya kali ini ya guys ya Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Jangan lupa di like, komen, subscribe Terima kasih